Intro Assalamualaikum, hai kami dari CleanUpDay Kami dari tim pekan kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat PKMM Universitas Jenderal Sudirman Hai, perkenalkan, namaku Lena Rosmayani, anggota kelompok PKM pengabdian kepada masyarakat dengan judul CleanUpDay dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwoketok Dan ini sesunan timku Tidak lupa, kami juga dibimbing oleh Bapak dosen yang selalu membimbing kami, yaitu Bapak Yogi Indra Kurniawan, SPMT Oke, topik yang akan aku bahas pertama adalah, kenapa CleanUpDay? Sebagai mana kita tahu, sampah merupakan masalah utama pada setiap negara, terutama di Indonesia Menurut Kementerian Kesehatan, sekitar 80% masyarakat Indonesia tidak peduli akan pentingnya kebersihan dan kesehatan Akibat minimnya kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya Anak-anak berkembang dengan cara meniru apa yang dilihat oleh mereka Tentunya hal ini merupakan suatu contoh yang buruk bagi anak-anak Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menghubungkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya, terutama di kalangan anak-anak Tapi bagaimana? Melalui kerjasama antara kami mahasiswa dan sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kami berinisiatif untuk menemukan jiwa peduli sampah kepada anak Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Melalui cara yang mudah dan disenangi oleh anak-anak Walaupun sudah ada penyampaian materi tentang lingkungan Tetapi menurut kami, penyampaian materi masih dirasa kurang efektif Dikarenakan masih kurangnya pemahaman anak-anak dalam membedakan jenis-jenis sampah Selain itu, kurangnya alat peraga di TK Dharma Wanita Juga menjadi faktor penghambat dalam praktek mengenai materi lingkungan bagi anak-anak Masa anak-anak adalah masa untuk bermain Ditambah dengan permasalahan pandemi yang sedang menimpa dunia saat ini Hal tersebut mengharuskan setiap sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh Oleh karena itu, penyampaian materi juga harus mengikuti dengan dunianya anak-anak Dan tetap menerapkan protokol kesehatan Untuk itulah, kami berinovasi lewat PKM pengabdian kepada masyarakat ini Melalui sebuah game yang berjudul Clean Up Day Sebagai alat permainan edukatif untuk taman kanak-kanak berbasis website Dalam pembuatan game ini, kami melewati serangkaian agenda yang cukup panjang Dimulai dengan desain Part yang paling memakan waktu, yaitu development Bimbingan dan diskusi kelompok Lalu, bagaimana hasil dari alat permainan Clean Up Day? Clean Up Day merupakan alat permainan edukatif untuk anak PK Permainan ini mengajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah Fitur utama dari permainan ini yaitu Materi pengenalan contoh sampah dan tempat sampah Permainan yang menggunakan teknik drag and drop sampah Kuis sebagai alat pelatihan pemahaman anak terhadap permainan Terima kasih telah menonton! Oke, begitulah kegiatan PKMM dari kelompok kami Clean Up Day Alat permainan edukatif untuk taman kanak-kanak berbasis website Dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Saya Lena Resmayani mewakili tim pamit See you later and stay safe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!